Bocoran soal honorer juga ada nggak Pak? Itu paling banyak. Honorer yang datang ke saya itu bukan hanya dari Dapil saya, Kota Kabupaten Sukabumi, hampir dari Sejauh Barat datang ke rumah saya. Wah, digeruduk ceritanya nih. Menanyakan tentang nasib honorer ini. Begitu. Jadi cukup banyak lah. Apa ada yang bersurat, ada yang berkunjung sendiri. Terutama yang terakhir-terakhir itu, Walpepe juga. Ya, terutama Kota Kabupaten, Walpepe, nasibnya seperti apa. Nah, itu kan kemarin sempat rame juga salah satu pimpinan dari Komisi 2. Bapak Juni Mart Girsang juga menyampaikan kalau nantinya Satpol PP dan tenaga-tenaga office boy, office girl itu juga nantinya harusnya diangkat aja gitu. Dijadikan P3K. Nah, itu kalau Bapak sendiri melihat ini skema yang disampaikan sama Bapak Juni Mart Girsang, mungkin nggak sih kalau 2.360.723 orang ini akan bisa menjadi P3K? Sebetulnya kalau menurut saya, mungkin saja. Asal ada komitmen dari pemerintah, dalam ini pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Semua komit lah. Yang mengangkat ini siapa, kan? Nanti kalau saya boleh jelasin, saya urut dulu. Kenapa jadi ada masalah terus dihonorer ini, kan? Kenapa tuh, Pak? Nah, ini kan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Kenapa honor ini selalu jadi masalah? Bukan sekarang saja. Tahun-tahun sebelumnya juga masalah, begitu kan? Nah, cuman kesini kan makin banyak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Tadi saya Muhammad Meraj. Dapil saya kota Kabupaten Cukabumi. Sebelumnya saya juga PNS. Jadi, saya di PNS itu hampir 38 tahun. 38 tahun. Dan dimulai dari kolongan 1 saya, sampai habis 4 E. Wah, abaduh. Jadi, agak paham lah tentang seperti apa honorer ini di daerah terutama ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat sekarang, kenapa sih masalah honorer ini? Pertama, pemerintah pusat itu tidak pernah konsekuen terhadap penerapan sanksi. Itu kan ada dari tahun 80-an. Sudah ada aturan-aturan. Ini kepala daerah atau pejabat tertentu gak boleh mengangkat honorer. Kalau mengangkat, nanti ada sanksi. Sampai hari ini belum pernah saya dengar. Ada kepala daerah atau menteri kena sanksi karena ngangkat honorer. Itu satu. Yang kedua, ya. Di daerah terutama. Ini organisasi daerah itu dikembangkan terus oleh pusat. Awal-awal reformasi tahun 2001 lah. Misalnya saya di kota Sukabumi. Ada lembaga kurang lebih 42 lembaga. Saya ciutkan. Jadi 50 persennya. Tinggal 21 lembaga. Dan itu berjalan. Dengan kalimat dulu dari Kemenpan istilahnya ramping organisasi kaya fungsi. Bagus itu menurut saya. Ketika kita rampingkan organisasi, kita hitung. Seperti apa analisis organisasinya, analisis manajemen, soalnya analisis beban kerja. Analisis perorangan seperti apa. Itu di kota saya berjalan baik. Tiba-tiba di setelah reformasi ini, saya anggap ini kepentingan pusat loh. Di pusat ada menteri A ke daerah pengen punya kaki. Dibentuklah dinas A. Di pusat ada kementerian B ke daerah juga harus ada kementerian B. Begitu kan? Sehingga di daerah dikembangkan lagi. Jadi beranak-pinak di situ. Organisasinya berkembang loh. Kalau kita ngomong organisasi berkembang, berarti kan perlu SDM. Perlu SDM, perlu SDM, perlu finansial dan sebagainya. Itu kan berkembang. Itu pertama ya, kita bicara tenaga tadi. Organisasinya dikembangkan berarti perlu orang lebih banyak. Eselon 2 di daerah itu berapa? Pangkatnya apa kan? Ini mau 4B. Di Eselon 2, Eselon 3, 4A. Begitu. Itu perlu personal. Itu pertama. Yang kedua. Nah ini yang agak parah. Hampir 10 tahun gak ngangkat PNS. Udah organisasi dikembangkan, 10 tahun gak ngangkat PNS. Di lain pihak, kepala daerah, misalnya ada yang taat. Gak berani ngangkat honorel. Dinas-dinas, akhirnya pada ngangkat honorel. Kepala sekolah, karena diberi keundangan uang BOP, bos, dia ngangkat guru dari dana bos itu. Mereka sembunyi-sembunyi kepada kepala daerah. Tapi itu karena PNS-nya pensiun. Bukan diangkat kembali menjadi PNS, tapi justru mengambil dari tenaga honorel. Enggak ada. Pemerintah tidak ada tes PNS sambil 10 tahun. Kemudian yang terakhir, pemerintah pusat mendata dan pengangkatan honorel atau istilah lain, ada yang TKS lah, tenaga kerja sekolah lah atau apa. Yang diangkat oleh dinas, oleh bagian, oleh kepala sekolah, itu diakui oleh pemerintah pusat. Nah blunder kepala daerahnya. Jadi bingung. Kan pejabat pembina kepegawaian itu di daerah adalah kepala daerah. Jadi yang boleh ngangkat itu kepala daerah. Nah berarti masih ada simpang siur dan tumpang tinggi. Makanya, tidak konsekuen kan. Oke Pak. Di pemerintah tidak konsekuen. Tapi saya enggak terlalu nyalahkan misalnya kepala sekolah, kenapa ngangkat honorel. Saya contohkan begini. Saya contoh di kota Sukabumi saja ya. Karena saya pernah jadi wali kota juga di Sukabumi. Saya kena saya hampir 9 tahun. Misalnya, SMA lah contoh. Setahu saya dulu, sebelum reformasi itu, sekolah itu dibagi klusternya 3. A, B, C. Negeri itu. C itu yang tertinggi. Yang tertinggi itu maksimal 27 rombol. Artinya kelas 1, 9. Kelas 2, 9. Kelas 3, 9 kelas. 27 rombol. Setelah reformasi, melihat bahwa sekolah yang terbaik itu negeri. Pemerintah kan bangun negeri terus ya. Minat masyarakat ke negeri membludak. SMA itu rata-rata 40 sampai 45 rombol. Bayangkan. Demikian juga pengembangan puskesmas di daerah. 45 rombol anggap SMA. Gurunya, yang tadi untuk 27, tiap tahun pensiun. Kalau misalnya, di daerah saya itu rata-rata guru setahun pensiun 100 orang. SD sampai 45. 10 tahun, seribu loh. Wah, jadi lumayan ya Pak ya. Ini sih. Anak nambah, rombol nambah, penesnya pensiun. Guru Pusik. Akhirnya itu di... Akhirnya dia... Pergunakan BOP. Dari BOS. Untuk mengambil tenaga-tenaga penore. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi Pak. Karena sebenarnya masih panjang ya penjelasannya. Tapi pendengar dan... Kira-kira seperti itu, Pak. Oh iya. Tapi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen maupun RRI ini, kita masih akan bahas lagi soal skema dari honorer. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sudut dengar Parlemen. Kembali lagi di sudut dengar Parlemen. Kita masih ngebahas soal honorer. Nah Pak, ini akhirnya wacana penghapusan honorer 2023 bulan November itu dihapuskan ya Pak. Ditiadakan. Tadinya kan harusnya di bulan November ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah sekarang ada lagi. Ini salah satu yang tadi Bapak sebutkan di awal. Kalau komitmen pemerintah ini belum benar-benar dipegang gitu. Nah sebenarnya seharusnya seperti apa? Dan nantinya nih kalau memang seandainya memang tenaga honorer ini katakanlah sekarang masih. Apa skema yang akan mereka dapatkan untuk di kemudian hari? Apakah akan terus menjadi honorer atau nantinya akan diangkat juga? Ya, ini barangkali yang belum jelas jawaban pemerintah ya. Tapi yang pertama pemerintah sudah sepakat. Nggak boleh ada pemberhentian masal honorer. Dengan sejarah asli tadi. Ini kan bukan kesalahan mereka. Ya, betul. Bukan kesalahan tenaga honorer. Kemudian kalau honorer diberhentikan juga jadi masalah pelayanan terhadap masyarakat. Tadi misalnya guru, kesehatan, di SKPD yang lain, juga administrasi, itu sudah banyak honorer. Bagaimanapun mereka juga sudah berkontribusi besar. Berkontribusi cukup besar, harus dihargai. Nah sampai hari ini formulanya belum jelas. Cuma satu, tadi sudah sepakat pemerintah tidak memberhentikan honorer. Nah kemudian harusnya kepala daerah juga jangan ngangkat-ngangkat lagi. Kasih sanksi. Kalau daerah mengangkat honorer lagi. Saya yakin masih banyak ini. Kepala daerah yang ngangkat. Diam-diam gitu ya Pak? Diam-diam lah. Masih setahun. Saya kira kalau yang diberhentikan masih baru satu tahun berhentikan, nggak apa-apa. Kalau menurut saya. Biar ada rasa jerak di daerah juga ya. Atau di kementerian juga. Nah yang kemudian, undang-undang itu hanya mengenal dua. PNS dan P3K. Itu ASN namanya. ASN itu hanya dua. PNS dan P3K. Ini surat menteri malah muncul outsourcing. Apa? Padahal waktu itu katanya skema outsourcing itu sudah harus dihapuskan. Kita tolak di komisi dua. Nah, enggak logik. Outsourcing itu malah akan makin menyengsarakan para honorer. Iya. Udah honornya kecil. Sekarang pakai outsourcing. Nanti dipotong lagi sama bosnya di outsourcing. Jadi saya enggak pernah setuju. Wah sopir outsourcing. Bayar aja. Nah yang ketiga mungkin komitmen. Orang yang mengangkat itu harus komit. Kalau mengangkat, mengangkatlah yang benar. Sesuai prosedur. Jadi kalau itu haknya hak pejabat pemindah kepegawaian di daerah, berarti kepala daerah. Bupati, wali kota, gubernur yang punya hak. Beri honor yang jelas. Sesuai dengan UMR lah minimal. Atau sekarang pemerintah bikin aturan. Ini pemerintah kan tadinya mau tes P3K, semua direkrut oleh pusat. PNS oleh pusat. P3K ujiannya di pusat. Tiba-tiba daerah disuruh bayar. Nah ini kan yang jadi masalah. Oh ada yang kayak gitu juga ya Pak? Ya ini kan kenapa jadi enggak beres. Di awal-awal itu, pemerintah meminta ke daerah untuk mengajukan P3K. Dengan jumlah 1 juta, P3K akan diangkat. Di komisi 2 tuh ngomong masih Pak Cahyo. Biayanya dari mana? Honornya di mana? Karena pusat yang angkat, pusat yang bayar. Oh setuju saya. Ya oke lah. Supaya clear mungkin. Tapi tiba-tiba karena COVID akhirnya dikembalikan. Yang P3K honornya dari daerah. Ya daerah mundur lagi. Kelimpungan anggarannya terletas. Kelimpungan anggarannya. Karena kan upahnya di atas UME. Makanya saya sampaikan. Udah P3K daerah serahkan ke daerah. Tanggung jawab dong kepala daerah. Dia ngangkatan norer, jadikan P3K sekalian. Tes aja di daerah. P3 daerah honornya jelas. Tugasnya jelas. Seperti P3 yang sekarang. Nah kalau seandainya nih Pak. Emang 2 juta sekian. Sekian nantinya akan diangkat menjadi P3K. Emang pemerintah punya kemampuan untuk. Pemerintah pusat hari ini menyatakan gak mampu. Bayarnya. Sehingga yang kemarin November itu makanya juga di akhirnya di. Nah dikembalikan ke daerah. Makanya daerah mengurangi diulahnya. Tapi sekarang saya kembalikan. Ini hampir lebih dari 50% honorer itu adanya di daerah ya. Di pemerintah daerah. Lebih lah. Lebih dari 50% mungkin 60% atau lebih. Ya datanya. Nah kalau daerah berani ngangkat tanggung jawab. Beri kebenangan daerahnya. Kalau PNS oke lah di pusat testingnya. Tapi sebenarnya di kementerian lembaga yang ada di tingkat pemerintah. Pusat pun kan juga banyak nih Pak. Honorer-honorer. Juga belum terangkat sebelum mereka. Belum. Oh iya ya. Oh gitu Pak. Jadi skema-skema seperti apa nih yang nantinya akan. Dari komisi 2 akan ditekankan lagi untuk menghasilkan nasib. Justru kan undang-undang kepegawaiannya ini yang mau kita ubah. Kemarin sudah dibahas di komisi 2. Ya panjanya sudah dibentuk. Tapi tiba ini dihentikan dulu. Jadi skema mengenai honorer itu harusnya jelas di undang-undang. Akan dibahas di perdalam. Di perdalam. Jadi misalnya tadi daerah. Kalau ngangkat honorer siapa yang berundang. Jangan kepala sekolah. Jangan kepala dinas. Ya kita enggak nutup mata. Kakaknya juga mungkin terjadi. Ya di pengangkatan orang ini. Atau mungkin yang bayar-bayar pakai uang juga. Nah bisa saja. Mungkin. Oh ada ya Pak ya. Mungkin. Oh mungkin. Patut diduga. Saya enggak nuduh. Tapi mungkin terjadi. Mungkin ada. Mungkin ada. Ya Pak. Kita bahasnya agak takut ya ini sebenarnya yang ngebahas ini. Apa-apa ini Pak. Tapi kita. Kita itu Pak. Oh ini Pak. Saya kan ngomong tadi. Saya 43 tahun di daerah. Ini yang tahu pasti ya Pak ya. Jadi saya kena hampir 9 tahun. Jadi wali kota 5 tahun. Cuma terusin jadi wali kota enggak mau saya narik sini. Kita mau bahas lagi nih Pak nanti soal skema dan yang lainnya. Tapi kita harus jeda lagi nih. Baru dua pertanyaan udah jeda. Dua pertanyaan udah jeda ya Pak. Ya enggak puasan. Jadi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan RRI jangan kemana-mana tetap di sudut dengar Parlemen. Kembali lagi di sudut dengar Parlemen masih membahas sesuatu yang panas. Karena memang ini tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena banyak banget pasti tetangga, saudara, atau mungkin kamu termasuk dalam tenaga honorer yang akan kita bahas. Nah kita tahu nih Pak setiap tahun sekarang pemerintah tuh rajin membuka lowongan pekerjaan, membuka CPNS, prekrutan CPNS. Bahkan yang kemarin BUMN pun juga lagi membuka juga nih Pak. Nah kenapa tidak tenaga honorer yang sudah ada ini yang dilirik untuk dijadikan PNS atau CPNS atau P3K yang mempunyai status yang jauh lebih pasti? Ya itu yang sering saya sampaikan di komisi 2. Nah tapi mungkin pemerintah punya pemikiran lain. Bahwa yang honorer ini latar belakangnya tadilah ada yang KKN, saudaranya kepala dinas A, saudaranya kepala daerah, tidak profesional saya anggap saya bantai itu. Yang jadi honorer ini dari segi pendidikan juga sudah pas, mumpuni. Guru-guru honorer itu dari UPI juga banyak. Walaupun mungkin dari guru dari swasta banyak. Kan gak masalah. Saya juga kerja sekolah di swasta. Cuman S2 aja di UNPAT begitu ya. Di masyarakat itu gak membedakan mana negeri, mana swasta yang penting ada kemampuan kan. Nah saya lihat honorer ini kemampuannya sudah bagus. Pengabdiannya bagus. Ada yang selain 15 tahun dengan honor 500 ribu bayangkan. Kurang apa lagi. Kurang apa lagi pengabdiannya. Dia ngajar di SMP atau di SMA honornya antara 500 sampai 750 ribu sebulan. Gila ini. Mau gimana kualitas SDM kita. Bukan merendahkan si honornya tapi kasihan dia. Sehingga akhirnya mungkin ada guru honorer setelah ngajar jadi tukang ojek. Kesia. Nah ini pemerintah menganggapkan begitu. Jadi kalau alias lulusan yang baru dites dengan murni itu gak ada KKN. Saya bilang tesnya aja yang gak usah KKN kan. Yang honorer juga bagus. Jadi nanti kan mampu yang gak mampu honorer itu adu aja dengan honorer lagi. Honorer dengan non-honorer. Yang non-honorer. Yang misalnya anak-anak baru lulus. Ya adu sama mereka. Kan ini berbeda. Pengetahuannya udah berbeda. Kalau orang lulus S1 mungkin dulu dia kumlaut S1. Begitu jadi honorer 15 tahun lupa dia terhadap minggunya itu. Tapi pengabdian dia ke masyarakat sudah luar biasa. Itu yang harus dipikirkan. Itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah ya Pak ya. Harus. Kalau menurut saya harus. Bayangkan banyak guru bantu di daerah. Guru daerah terpencil istilahnya ya. Guru bantu yang didempatkan di daerah terpencil. Gak mau tuh anak-anak kota. Tapi anak-anak daerah mau. Dia juga S1 loh. Pemenuhi. Gak boleh dong. Guru asal guru aja gitu dari SMP, SMA ngajar daerah terpencil. Gak ada persaratannya. Tapi dia udah di daerah terpencil. Honornya cuma sejuta. Dibayangnya tiga bulan sekali. Kan gila ini. Anak bangsa mau dikemanain. Gimana bisa memberikan kualitas yang jauh lebih baik kalau perhatiannya, kesejahteraan belum. Yang yang terakhir nih. Kita di pusat ini sering saya koreksi. Sering saya komentari. Pusat bertahun-tahun ini memprioritaskan guru dan nakes. Oke saya setuju. Karena guru dan nakes kurang. Tapi di organisasi tadi yang dikembangin terus oleh pusat, kurang juga penesnya. Praktiknya apa? Gak ada perlindungan. Tiba-tiba kepala adalah udah guru, bidan, perawat, dokter dijadikan struktural. Ada dokter jadi kepala bagian keuangan. Bingung kan? Ada bidan jadi lurah. Ada guru langsung jadi apa gitu. Bisa? Ya belajar bisa. Bangsa Indonesia hebat. Iya. Pemberindikannya dari UPI, tiba-tiba jadi kepala dinas. Dinas olahraga misalnya. Dia bisa juga. Ini berarti semua didik untuk jadi palu gada. Tapi kan gak konsisten. Kita gak bisa nyalahin juga ke beladaerah. Wah itu barangkali pak tim suksesnya. Ya mungkin juga. Tapi yang jelas PNS-nya kurang. Guru ini kan pangkatnya tinggi-tinggi. Yaudah daripada ngadali dari STPNN baru masuk kolongannya 3A. Padahal untuk jadi samat diperlukan 4A. Yang ada guru. Yaudah guru jadiin samat. Jadi agak tumpang tindih. Tumpang tindih. Tidak linien. Harusnya pusat juga bikin aturan. Kalau guru gak boleh. Pindah ke dinas lain. Guru fungsional guru aja. Atau nanti pindahnya di pendidikan. Kalau sudah jadi struktural di dinas pendidikan. Baru pindah ke dinas yang lain. Sekarang banyak ini. Guru langsung jadi kepala bagian. Nah pak ini nanti rencananya nih. Di masa kerja yang saat ini. Di masa sidang ini. Apakah nanti akan ada pembahasan ini. Terus terkait dengan undang-undang nomor 4 tahun 2014. Tentang ASL. Oh nomor 5 tahun 2014. Tentang ASL nih pak. Apakah nantinya honorer juga akan dimasukkan. Di dalam undang-undang itu. Nah di undang-undang itu rencananya tidak dimasukkan. Tetap ASL itu dua jenis. PNS dan P3K. Cuman perseratan P3K ini seperti apa. Kalau kita lihat P3K itu intinya pemerintah boleh mengambil orang profesional. Itu loh. Ini yang nggak jelas. Pemerintah sekarang kan. Orang profesional diangkat oleh kepala daerah atau oleh pejabat pemerintah kebegawet menjadi pejabat di daerah. Boleh. Itu P3K artinya profesional. Kalau sekarang saya tanya guru jadi P3K. Ini kan semuanya. Memang profesionalnya dia fungsional. Kalau misalnya kita nih di SMA. SMA ini nggak bagus nih. Atau personenya kurang. Carilah kepala sekolah di Malaysia atau mungkin dari Eropa. Panggil ke sini lah. Jadi P3K di sini lima tahun. Begitu. Sekarang semua guru jadi P3K. Aneh. Harusnya? Harusnya yang profesional. Yang lebih dari profesional. Memang bisa membantu lembaga itu. Yang profesional itu begitu kok. Kalau yang saya baca di undang-undangnya. Berarti alangkah lebih baiknya si guru-guru ini diangkatnya menjadi PNS gitu kok. PNS aja. Jadi lebih aman. Oh gitu. Ya memang buat apa. Ya. Sekarang misalnya guru nih udah 15 tahun. S1. Ya. Dia angkat jadi P3K. Gajinya lebih kecil dari PNS. Kan itu nggak. 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 Nggak adil. Nggak apel. Dia ngajarnya sama dengan PNS. Tapi perlakuannya berbeda. Apa bedanya? Kita tunggu suara dari Bapak nanti. Oh kalau saya ngomongnya begini terus di Komisi 2. Sama dengan di sini. Berarti kita. Dari Komisi 2 negara lagi nih. Kita doakan semoga Pak Muras bisa menyuarakan suara hati teman-teman yang lagi mendengarkan dan menyaksikan sudah dengar parlemen ini ya Pak. Apalagi POPP itu nggak ada alasan. Di undang-undang hanya ngomong yang namanya POPP harus PNS. Nggak bisa P3K apalagi onsourcing. Apalagi honorer. Faktuannya sekarang di Indonesia mungkin lebih dari 60% honorer untuk PNS. Pada dia tiap hari melaksanakan penegakan hukum perda. Dan keputusan kepala daerah. Saya sampe bilang. Gimana kalau polisi honorer? Nah gimana ya? Nah ayo. Polisi boleh honorer. POPP kok boleh honorer? Polisi nggak boleh honorer. Nah tuh nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin lihat dari Pak Muras di Komisi 2. Apalagi membahas soal honorer ini. Semoga suara-suara dari masyarakat soal honorer ini bisa disuarakan di Komisi 2 dengan tepat ya Pak. Dan semoga pemerintah juga bisa memberikan kepala. Kepastian dan komitmen yang kuat. Jangan printan intinya ya. Jangan di PHP nih. Ya kan Pak ya. Terima kasih Pak Muras sudah menguangkan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh maaf kalau ada hal yang kurang berkenan nih. Sama Pak Pak. Tapi insya Allah saya sebagai wakil rakyat saya berpikir nasional. Eh honorer ini kan bukan kasus lokal. Tapi kasus nasional. Yang saya sampaikan tadi juga hampir rata di nasional. Ternyata saya berkunjung ke semua daerah. Beberapa daerah gitu. Terima kasih.